Hei hei mbak sis dan mas bro terima kasih udah mau klik video ini Selamat datang di channel nyaman banget yang membagikan segala sesuatu tentang Swedia Atau berkaitan dengan kehidupan di Swedia Nah kehidupan di Swedia salah satunya adalah susah mencari wajan Nah hari ini kita akan belanja di Amazon Dan mencari wajan yang paling mirip dengan wajan di Indonesia Atau bahasa Inggrisnya itu wuk 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 Jadi akhirnya banget setelah hampir 2 tahun tinggal di Swedia Baru kali ini nemuin wajan yang paling mirip dan paling sesuai dengan kebutuhannya banget Yaitu Kela Wokset Klasik Asiatis Dengan diameter 36 cm Nah gimana sih cara mempersiapkan dari wajan ini Dan gimana juga perawatannya itu spesial Dan bagaimana juga review dari pemakaian dari wajan ini Check it out Ya sebelumnya kita review dulu dari sisi harga Yaitu harganya adalah 622 kroner Atau kalau dirupiahkan sekitar 800-900an ribu ya Ini adalah wajan termahal yang Mbak Engat beli Karena wajan di rumah Mbak Engat yang ada di Indonesia itu gak sampai 100 ribu kayaknya Pokoknya wajan-wajan rumahan gitu kan gak ada gak mahal gitu Tapi disini ya ampun susahnya begitu dapet Ya ampun kok harganya mahal banget ya Tapi mau gimana lagi gitu Nah setelah Mbak Engat beli Halo Aku Ranu Aku mau nerima kiriman paket dari Amazon Aduh jawatku keto Jadi ini dia kiriman dari Amazon Dan barangnya berat sekali Aku harus gendong barangnya ini Bahkan lebih berat daripada si anak bayi Ranu Nah begini nih bentukannya Tuh kerdusnya aja udah hampir rusak Nah ini aku buka pertama kali wajannya Ada sumpitnya ya rebutan sama anaknya Ada capitannya Pokoknya semuanya lengkap ya setnya Terus ini dia Taraaa Adalah si seksi wajan hitam yang berat sekali Cocok buat masak bayi Aduh kok malah ditaruh anaknya disitu sih mbak Nah bagus kan ya Cantik juga sih sebenarnya Sebelumnya itu Mbak Engat sebenarnya punya wajan Dan itu malah kayak Asia banget Dan ini udah masuk gudang tuh Liat tuh wajan Tapi ini dimiliki oleh Mas Ha sebelumnya Jadi dia udah pernah beli wajan Untuk sosok Asia Asia masak Asia Dan udah berkarat Gak pernah dipake Dan ini nih Susah gitu loh Kalo dimasak Ditaruh di kompor Yang di rumah gitu Ini kan cocoknya buat Nasi goreng abang-abang ya Terus juga Pernah punya Ya bukan pernah sih Banget tuh juga punya ini nih Teflon yang berat banget Yang pertama kali banget punya Niatnya tuh biar gak lengket gitu Ini barang berat banget Sebenarnya juga mahal Tapi menurut banget kok Kayak pie gitu Mahal tapi gak worth it gitu Atau karena salah perawatan sebelumnya gitu Ini ceritanya Keto Emet in Italy gitu Tuh Liat tuh yang bagian kecilnya Yang size kecilnya Masuk sampe hitam begini Padahal waktu baru itu Kayak Warnanya silver Eh Silver gak sih Itu yang digagang itu warna apa Coba Nah pokoknya warna itulah Loh Kok ada Dendeng Wah Maaf Salah masukin footage Next Jadi kita ini mempersiapkan Untuk membersihkan wajannya terlebih dahulu Sebelum dipakai Jadi ini tadi udah digaruk-garuk Sama si anak bayi Jadi kayak baret-baret gitu Coba kita lihat Aku pakai yang baru nih Apa namanya Spons yang baru Lalu disikat-sikat Dengan sedikit sabun gitu kan Terus bagian dalamnya juga Ini tutup wajannya Belum wajannya Jadi kita coba Hilangin Bisa gak tuh Hilangin garis-garis Baretan Dari si kuku Anak bayi Dilap Biar kering dulu Ya kan Kita lihat ini Sepertinya Sudah Tidak ada lagi Baretan Next adalah Membersihkan Dari wajannya itu sendiri Ya Untuk pertama kali Aku pakai sabun Karena untuk Membersihkan Residu-residu Yang ada mungkin Saat pembuatan Dari wajan ini Di pabriknya Jadi memang Bang banget pakai sabun Pakai sabun dulu Untuk pertama kali Tapi sebelumnya Supaya kalian tahu Ini adalah Apa ya Review atau Petunjuk yang Aku dapat juga Dari youtube Gitu Cara memulai Atau mempersiapkan Wajan Case iron Case iron itu Kalau aku lihat Di bahasa Indonesia nya itu Adalah besi cor Jadi Gak ngerti deh Bahasa Indonesia Yang benarnya apa Kalian tahu gak Nah jadi Pokoknya wajan ini Berat banget Biasanya kayaknya Mungkin abang-abang Gitu deh ya Atau restoran-restoran Gitu yang pakai Wajan kayak gini Tapi ya Sekarang Terpaksanya Banget pakai Wajan kayak gini Untuk pemakaian Di rumah Selanjutnya Kita panaskan Dulu Wajannya Biar airnya Pada hilang Gitu Terus Dibersihkan Sebenarnya jangan pakai Tisu ya Karena bisa Lengket itu Residu yang ada Di tisunya Langkah berikutnya Adalah Memberikan sedikit Minyak Tapi kalau Dari informasi Yang di Youtube Yang aku dapat Itu lebih baik Kalau pakai Olive oil Olive oil yang Gak ada rasanya Gitu Jadi diratakan Di seluruh bagian Baik di Atas Atau di bawah Wajan Ini tuh Namanya Istilahnya Adalah Seasoning Seasoning Kalau di bahasa Indonesia Kan tuh Memberi bumbu Gitu Gak tahu juga Pokoknya ini Intinya Caranya Mempersiapkan Wajan sebelum dipakai Jadi Supaya dia Awet dan tahan lama Gitu lah Ceritanya Nah Langkah berikutnya Adalah Dimasukkan ke dalam Oven Untuk dipanaskan Katanya sih 30 menit Tapi ini aku Baru 5 menit aja Langsung berasep Gitu Aku kan gak yakin Asopnya banyak banget Sumpah Makanya Aku akhirnya Diamkan Sampai besok pagi Tapi aku matiin Loh ya Ovennya Terus Baru aku keluarkan Dari oven Karena takut Malah jadi bunyi Gitu Alarm Kebakarannya Nah ini Di bagian belakangnya Tuh juga kayak gini Aku gak tau Gak ngerti sih Sebenernya ini jadi Apa enggak ya Bener Udah bener Apa enggak Cuman ya Ya begitulah ya Nah nanti kalian lengkapnya Cari aja Di youtube Yang lebih profesional Gitu Pokoknya ini adalah Review Unprofessional Dari banget Sekali lagi Jangan pake tisu Ya Lebih baik itu Nyiapin satu kain Yang memang khusus Untuk wajan ini Gitu Kalau misalnya Ngelap gitu Atau Membersihkan Atau mengeringkan Itu lebih baik Pake wajan Eh pajan lagi Pake Serbet Yang memang disiapkan Untuk wajan ini Gitu Nah ini Adalah review Dalam Pemakaian Wajan Nah ini baru Proses membuat Dendengnya yang tadi Ada depan Jadi ini dia Cara Menggoreng Dendeng Yang tidak Di toko Pokoknya ini Percobaan Pertamanya Banget Dalam Menggunakan Wajan ini Yaitu Tadi Udah Coba Buat Goreng Terus Nextnya Adalah Mencoba Wajan ini Untuk Tumisan Gitu Jadi Jadi Dendeng 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 Adalah Makanan Yang Tepat Untuk Membuat Review Dari Pemakaian Wajan Ini Akhirnya Kita Kita Masukkan Si Dendeng Yang tadi Sudah Digoreng Oke Selanjutnya Kita Angkat Dari Penggorengan Atau Dari Wajannya Dibersih Dibersihkan Pake Sepatula Dan Pemakaian Wajan Ini Kayaknya Gak Tau Boleh Gak Pakai Sotil Yang Besi Gitu Takut Gores Gores Takut Ngerusak Gitu Nah Ini Berikutnya Adalah Cara Membersihkan Dari Wajan Ini Yaitu Hanya Dengan Menggunakan Air Panas Jangan Pernah Menggunakan Sabun Katanya Karena Nanti Sisa-sisa Dari Sabun Itu Bisa Meresap Kedalam Wajan Ini Dan Menyebabkan Apalah Apalah Gitu Aku Juga Gak Ngerti Guys Pokoknya Gitu Dan Setelah Itu Kembali Lagi Dikeringkan Mungkin Barangkali Ada Mungkin Yang Memang Ahli Dalam Perwajanan Ini Atau Mungkin Yang Punya Pengetahuan Yang Lebih Tentang Perawatan Wajan Kayak Gini Please Tolong Kasih Komentar Di Kolom Komentar Di Bawah Supaya Kita Bisa Sharing Sama Yang Lain Juga Selain Saham Banget Dan Ini Sebelum Disimpan Banget Lapisin Dulu Pakai Oil Dan Selesai Disinilah Seharusnya Dendengnya Tadi Ditampilkan Oke Kalau Gitu Terima Kasih Sudah Menonton Video Ini Sampai Habis Dan Klik Subscribe Untuk Dapatkan Notifikasi Ketika Banget Bikin Video Yang Baru Dan Tonton Juga Video Yang Lainnya Di Sebelah Kanan Ini Silahkan Pilih Yang Atas Atau Yang Bawah Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Dan Hei Do